Ada beberapa negara yang ditakdirkan tidak memiliki laut. Negara-negara tersebut terkurung perbatasan darat dengan negara lain. Kasian rakyatnya tidak bisa hiling ke pantai. Dalam bahasa Inggris, negara seperti itu disebut sebagai landlock country. Istilah dalam bahasa Indonesia adalah negara pedalaman. Contohnya adalah Laos, Butan, Mongolia, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah negara-negara tersebut memiliki angkatan laut? Istilah angkatan laut menjadi kurang pas jika disematkan pada negara-negara itu. Karena jelas mereka tidak memiliki laut. Tetapi, jika menggunakan bahasa Inggris yakni nevi masih relevan. Karena kata nevi secara etimologis berasal dari bahasa latin navia atau navis yang berarti kapal. Tetapi, untuk lebih mudahnya, kita tetap akan menggunakan istilah angkatan laut. Meskipun negara-negara pedalaman itu tidak memiliki wilayah laut, namun beberapa di antara mereka memiliki militer yang berbasis perairan. Mereka memiliki kapal-kapal bersenjata, meskipun tidak sebesar kapal perang pada umumnya. Sebagian negara pedalaman memiliki angkatan laut atau nevi yang berdiri sendiri. Sebagian lainnya merupakan bagian dari angkatan darat. Mari kita lihat beberapa angkatan laut negara-negara pedalaman. Yang pertama adalah salah satu negara ASEAN yakni Laos. Laos dikelilingi oleh Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Jadi, negara ini sama sekali tidak memiliki pantai. Namun, Laos memiliki kapal-kapal patroli untuk mengamankan perbatasan negaranya. Kapal-kapal ini beroperasi di sungai Mekong. Sungai Mekong mengalir dari Tiongkok, melewati negara Laos, kemudian ke Kamboja. Sungai ini juga menjadi pembatas antara Laos dan Thailand. Bahkan, ada satu titik di sungai Mekong yang menjadi perbatasan tiga negara, yakni Laos, Thailand, dan Myanmar. Laos memiliki sekitar 40 kapal patroli, umumnya berukuran kecil sehingga disebut sebagai petrol boot. Selain kapal patroli, Laos juga memiliki 4 landing craft atau kapal pendarat untuk mengangkut dan mendaratkan kendaraan tempur. Berikutnya, adalah tiga negara di sekitar Laut Kaspia, yakni Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Negara lainnya seperti Rusia dan Iran memiliki laut lepas di bagian lain negaranya. Laut Kaspia, meskipun cukup luas dan berair asin, namun tidak terhubung dengan lautan lepas. Laut Kaspia bisa dibilang adalah danau yang sangat besar. Meskipun demikian, air Laut Kaspia mengandung garam, tetapi tidak seasin laut pada umumnya. Kadar garam Laut Kaspia sepertiga dari kadar garam laut lepas. Karena Laut Kaspia menjadi perbatasan bagi negara-negara di sekitarnya, maka Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turkmenistan juga memiliki angkatan laut yang cukup kuat. Contohnya, Azerbaijan memiliki empat kapal selam, satu fregat, dan beberapa kapal patroli. Kazakhstan memiliki lima kapal cepat rudal dan beberapa kapal patroli. Turkmenistan memiliki lima korvet dan puluhan kapal patroli. Sekarang, kita ke wilayah Amerika Selatan. Negara yang tidak memiliki laut adalah Bolivia. Sebenarnya, dulunya Bolivia memiliki wilayah pantai dan laut, dan juga tentunya angkatan laut. Namun, pada tahun 1879, terjadi Perang Pasifik atau Guerra del Pasifico. Perang yang berakhir tahun 1884 ini menyebabkan Bolivia kehilangan sebagian wilayahnya dan akses ke laut. Pada tahun 1963, Bolivia mendirikan Fresh Water Force atau Fuerza Fluvial Ilacustre. Ini digunakan untuk berpatroli di Danau Titikaka. Danau Titikaka merupakan perbatasan antara Bolivia dan Peru. Meskipun sudah tidak memiliki laut, namun, Bolivia tetap mempertahankan angkatan lautnya, yakni Fuerza Naval Boliviana. Sejak tahun 1966, namanya berubah menjadi Armada Boliviana. Angkatan Laut Bolivia ini menjadi simbol bahwa negara Bolivia perlu menyerah dan terus berjuang untuk mendapatkan kembali wilayah lautnya. Angkatan Laut Bolivia memiliki 173 kapal yang ditempatkan di Danau Titikaka. Sebagian besar adalah kapal patroli berukuran kecil. Negara pedalaman lain di Amerika Selatan adalah Paraguay. Sama halnya seperti Bolivia, dulunya Paraguay memiliki akses ke laut melalui sungai Parana. Pada waktu itu, Paraguay memiliki budaya maritim yang kuat. Namun, akibat dari Perang Paraguay tahun 1864, Paraguay kehilangan akses ke laut dan menjadi negara pedalaman. Untuk mengenang tradisi maritim ini, Paraguay tetap mempertahankan angkatan lautnya, yakni Armada Paraguaya. Armada Paraguaya kini mengoperasikan kapal-kapal patroli di Sungai Parana yang menjadi perbatasan antara Paraguay dengan Brazil dan Argentina. Kapal terbesar milik angkatan laut Paraguay adalah gunboat ARPJ-1. Negara yang bernasib hampir sama dengan Bolivia dan Paraguay adalah Ethiopia di Afrika. Dulunya, Ethiopia memiliki laut. Tapi, sejak wilayah Eritrea memerdekakan diri, Ethiopia kehilangan akses ke laut. Pada tahun 1996, angkatan laut Ethiopia ditutup. Namun, tahun 2018, Ethiopia mendirikan kembali angkatan lautnya dan beroperasi di nanotana dengan awal satu kapal kecil. Di negara Afrika, terdapat banyak negara-negara pedalaman yang sama sekali tidak memiliki laut. Namun, ada beberapa negara yang memiliki jabang angkatan laut tersendiri, meskipun namanya bukan Nevi. Negara Afrika Tengah memiliki jabang dalam struktur angkatan bersenjata yang disebut sebagai New Amphibious Force. Pasukan perairan ini beroperasi di Sungai Ubangi. Negara-negara pedalaman Afrika lainnya yang memiliki jabang angkatan laut tersendiri, yakni Ruanda dan Uganda. Kedua negara tersebut berkepentingan untuk mengamankan perbatasan perairan dengan negara lain. Ruanda berbatasan dengan Kongo di Danukifu. Sedangkan Uganda berbatasan dengan Kenya dan Tanzania di Danukifu. Negara pedalaman lain di Afrika tidak memiliki angkatan laut tersendiri. Patroli perairan mereka di sungai-sungai umumnya merupakan bagian dari angkatan darat. Contohnya adalah Malawi, Mali, dan Burundi. Beberapa negara pedalaman di Eropa seperti Suis, Hungaria, dan Serbia juga tidak memiliki angkatan laut mandiri. Umumnya, patroli perairan mereka di danau dan sungai juga bagian dari angkatan darat. Hal yang sama juga dilakukan Uzbekistan di Asia Tengah. Meskipun sebenarnya, Uzbekistan memiliki perbatasan berupa danau dengan Kazakhstan dan Turkmenistan. Beberapa negara pedalaman sama sekali tidak memiliki angkatan laut atau kekuatan perairan. Salah satunya adalah Mongolia. Mongolia sebenarnya pernah memiliki angkatan laut. Dalam sejarahnya, dulunya Mongolia merupakan pemilik angkatan laut terbesar di dunia, yakni pada masa Kublaikan dengan lebih dari 4.000 kapal. Namun, Mongolia mengalami kemunduran dan wilayahnya tergurung antara Rusia dan Tiongkok. Angkatan laut Mongolia pun menghilang. Pada tahun 1930, Mongolia mendirikan kembali angkatan lautnya dan berpangkalan di Nanukovskol yang sepenuhnya berada di dalam wilayah Mongolia. Tahun 1990, angkatan laut ini hanya memiliki satu kapal yakni Sukhwatar III. Angkatan laut ini hanya memiliki tujuh personel, menjadikannya angkatan laut terkecil pada masa itu. Tetapi, pada tahun 1997, angkatan laut Mongolia diprivatisasi. Kapal tersebut dikomersilkan untuk tur wisatawan. Hal ini untuk menutup biaya operasional kapal. Itulah angkatan laut negara-negara yang tidak memiliki laut. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!